Halo Sobat Trenders, ketemu lagi dengan Master Trending Channel yang akan menemani kamu setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dari selebritis Indonesia tentunya tapi sebelum itu jangan lupa like and share video ini ya dan klik tombol subscribe sehingga kamu tidak ketinggalan video lainnya Rencana pernikahan Sule dan Nathalie Holzer diadang oleh permasalahan lama terkait warisan peninggalan mantan istrinya, Lina Jubaida Anak perempuan Sule Putri dan Lina ternyata diam-diam sudah mengambil berkas warisan almarhum Lina dikodiamin suaminya Teddy Pardiana Teddy tak bisa menerima perbuatan putri tersebut apalagi sebelumnya tak ada lagi pembahasan soal warisan itu antara Teddy dan putri hal ini terungkap dari isi percakapan putri dan Teddy di whatsapp yang diukah ke kanal youtube syurya citra televisi awalnya putri bilang ke Teddy bahwa ia sudah mengambil berkas tersebut Assalamualaikum om, berkas-berkas semua di safety box sudah putri ambil semua jadi om tinggal tutup safety boxnya, demikian pesannya dikiri putri Teddy membalasnya dengan nada kecewa ia juga terkejut lantaran putri diam-diam mengambil dokumen itu Waalaikumsalam, iya om kaget sekaligus bingung tete ambil putusan tanpa musyawarah dulu om mau ketemu sama teh putri, ada yang mau dibicarakan juga penting sekalian mau ambil kuci berangkas bang mega kapan bisanya balas Teddy putri pun langsung menolak ajakan Teddy ia mengaku tak mendapat izin dari ayahnya sulit nanti aja ketemunya, gak boleh sama ayah kalau hari ini balas putri saat diwawancara oleh status selebriti Teddy menyebut sudah menyerahkan kasus ini ke tim pengacaranya sebab saat ini ia hanya ingin fokus mengurus anaknya yang masih bayi saja jadi emang nantinya takut ramai lagi soal harta gauna gini yang jelas itu udah ada di teh putri semuanya kalau ada utang piutang atau apapun yang berhubungan sama almah lum istri saya bisa tanya langsung ke teh putri jelasnya, harta warisan yang ditinggalkan Lina berbilang cukup banyak kuasa hukumnya pernah menyebut Lina memiliki warisan mencapai 10 miliar rupiah permasalahan warisan ini sebenarnya sudah bergulir sejak awal tahun ini bahkan, Teddy menunjuk 10 pengacara untuk menyelesaikan persoalan ahli waris selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati